Sudara berdoa bersama-sama saya, berdoa-berdoa. Sudara, Pak Yilbek Lumendong dilaporkan. Tetapi kita tidak tahu persis dilaporkan di mana, benar atau tidaknya. Tetapi ini kita dengar dari salah satu berita ya. Dilaporkan di Polda Metro. Mimbar-mimbar gereja bukanlah tempat untuk memprovokasi orang dan menyebabkan terjadi kebencian permusuhan antar umat beragama atau sesama umat beragama. Jadi pastilah ya kalau ada misalkan kejadiannya seperti itu ya itu adalah oknum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kemarin kita sudah mereaksen statement dari beberapa pendeta yang menentang dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumendong berupa penistaan agama. Mengolok-olok peribadatan di dalam agama Islam seperti zakat, wudhu, dan sholat. Tetapi ada satu pendeta yang mendukung kayaknya ya bahkan mendoakan pendeta Gilbert Lumendong. Siapakah itu? Ternyata pendeta Risuli Lupis. Dan lalu di video selanjutnya kita akan tampilkan juga statement dari pendeta Antoni Sarah yang ternyata justru tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumendong. Nah sahabat mari kita simak videonya. Ya makanya saudara doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ula kamayumi hatakah hula lapa bapa bapa syukala lapa bapa syukala lapa bapa syukala. Saudara berdoa bersama-sama saya berdoa berdoa. Ula kamayumi arahina kamayamana murah lapa bapa. Yala bapa syukala bapa bapa. Saudara saya tadi sudah katakan ya beberapa hari memang kita sudah dapat kabar ya. Pak Gilber Lumendong dilaporkan. Tetapi kita tidak tahu persis dilaporkan di mana benar atau tidaknya. Tetapi ini kita dengar dari salah satu berita ya. Dilaporkan di Polda Metro. Ya kemungkinan ada juga yang dilaporkan di tempat lain lagi gitu ya. Kita nggak tahu ya. Tapi yang saya dengar tadi di Polda Metro dan Kadib. Eh bukan Kadib disitu ya. Kabib rumahnya sendiri yang sudah mengatakan lagi dalam proses. Laporan itu sudah diterima lagi dalam proses ya. Ula kamayaka. Berapa orang bersama kita? Hah? Ula kamayaka. Kita doakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ula kamayaka lapa bapa syukala lapa lapa syukala. Ula kamayaka lapa syukala. Ula kamayaka lapa syukala. Jiwa, 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 jiwa. Jiwa, jiwa. Urapan roh kudus bekerja. Uralah masyakala. Karalah bapasih. Karalah bapasih. Ya teman-teman kita bisa melihat sepanjang jalan ya. Pendeta Arisulirubis mendoakan pendeta Gilbreed Lumoindong ya. Pendeta Arisulirubis sudah tahu kalau pendeta Gilbreed Lumoindong itu dilaporkan. Dan perkembangan terbaru dari pendeta Gilbreed Lumoindong dilansir dari Detik News. Ternyata polisi mulai usut kasus pendeta Gilbreed soal dugaan penistaan agama. Dilansir pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut video kotbah yang viral beberapa waktu lalu. Saat ini kasus tersebut sudah mulai diusut pihak kepolisian. Untuk masalah yang kami terima kemarin di SPKT ada dilaporkan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk dilakukan pendalaman. Kata Dirgrimum Polda Metro Jaya Kompes Wira Satyatri Putra kepada wartawan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Wira mengatakan pihaknya belum memeriksa pendeta Gilbreed Lumoindong atas laporan tersebut. Saat ini pihaknya masih fokus memeriksa sejumlah saksi. Untuk terlapor belum diperiksa. Untuk sementara kami harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ujarnya. Kasus ini dilaporkan pada 16 April 2024. Wira menyebut pelapor dalam kasus ini adalah Farhad Abbas. Ya teman-teman itulah tadi perkembangan dari kasus pendeta Gilbreed Lumoindong yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan di sini kita bisa melihat pendeta Risuli Lubis. Kelihatannya ini mendoakan pendeta Gilbreed Lumoindong dengan doa bahasa roh. Sepanjang jalan dia selalu berdoa itu ya. Memanjatkan doa si karalaba-laba, si krumalaba, kuraalaba-laba, si kuraalaba-laba, dan seterusnya. Nah selanjutnya kita akan tampilkan juga sebuah statement dari pendeta Antoni Sarah. Mari kita simak videonya. Bu, bu, aduh aku mau ganggu lagi nih ya. Bu, bu, tentang pendeta Gilbreed nih bu. Saudara-saudara kita yang muslim itu sangat marah sekali. Dan menganggap bahwa semua pendeta-pendeta itu sama seperti Gilbreed. Apa kenyataannya seperti itu bu? Kalau misalkan teman-teman muslim itu marah, menurut saya wajar ya. Respon karena merasa terluka. Ya tapi saya yakin mereka akan memaafkan. Apalagi Pak Gilbert sudah pergi ke MUI dan telah meminta maaf. Mimbar-mimbar gereja bukanlah tempat untuk memprovokasi orang dan menyebabkan terjadi kebencian permusuhan antar umat beragama atau sesama umat beragama. Jadi pastilah ya kalau ada misalkan kejadiannya seperti itu ya itu adalah oknum dan beliau barangkali terpeleset. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, satu pesan penting yang perlu kita garisbawahi dari statement pendeta Sarah Antoni. Mimbar-mimbar gereja seharusnya tidak menjadi tempat untuk memprovokasi. Itulah pesan yang sangat menohok kepada pendeta Gilbreed Lumoindong dan kepada semua pendeta. Agar kejadian yang dialami oleh pendeta Gilbreed Lumoindong tidak terulang kembali. Nah, teman-teman selanjutnya kita akan bacakan komen dari para teman-teman semua. Dari Susanto, Alhamdulillah mudah-mudahan Gilbert Lumoindong dapat THR seperti MKC oleh Napoleon Bonaparte. Amin. Dari Eliwin Setioputra, pemimpin agama sama seperti cermin yang mencerminkan agamanya. Tapi kalau akhlaknya kayak sampah gitu, gimana pandangan masyarakat? Apa pantas dibilang agama sampah? Dari Samwan sampai Bapak Napoleon ikutan juga. Dikira 2,5% masuk kantong. Kalau persepuluhan baru masuk kantong. Rabi Yahudi sudah angkat bicara. Non-Muslim juga angkat bicara. Banyak ini yang jelasin. Jadi saya bukan sok tahu. Dari Pace Davi, intinya sebagian besar umat Islam ingin masalah ini diperkarakan jangan hanya viral di media sosial. Terlalu viral juga nggak bagus. Nanti malah naikin nama si Gilbert Penista ini. Jadi malah memancing kaum Oten yang lain. Kalau mau viral dan terkenal cukup singgung dan hina agama Islam. Ya menggaris bawahi apa yang tadi dikatakan oleh pendeta Sarah Antoni. Yang mana umat Islam pasti juga akan memaafkan pendeta Gilbert Lumoindong ya. Kalau sudah meminta maaf bahkan dibela-belain mendatangi Yusuf Kala dan MUI umat Islam pasti akan memaafkan. Tetapi satu yang perlu diingat, proses hukum harus tetap berlanjut. Terima kasih sahabat. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari pendeta Gilbert Lumoindong. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.